Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Colom Red ID. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial yaitu bagaimana cara install smokepatch footballlife2026 yang baru saja rilis ya beberapa hari yang lalu. Dan disini akhirnya ya footballlife2026 akhirnya rilis di web resminya itu sudah di posting sama smokepatch-nya selengkap dengan facepack-nya juga. Jadi nanti disini saya akan buat tutorial lengkap ya. Mulai dari kita cara install footballlife2026 sampai dengan pemasangan facepack-nya ya. Nah, disini kalau kalian ingin download file-file-nya nanti saya sudah sediakan link download-nya di deskripsi video nanti akan ada dua link dan itu dua link tersebut itu merupakan link dari web resminya. Nanti kalian bisa masuk saja ke link yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, disini kalau misalkan kalian sudah download file-nya nah ini FL26 nah ini saya pisah ya file page sama sorry, file footballlife2026-nya sama file smokepatch-nya. Nah, nanti kalau kalian download file-nya nanti akan ada 11 file atau ada 11 part file-nya dan kalau di total itu sekitar 22GB ya. Ukuran file-nya itu sekitar 22GB. dan disini kalau misalkan kalian sudah download semua file-nya kalian bisa ctrl A atau bisa block semua file-nya kayak gini ya block semua file-nya kayak gini kemudian nanti kalian bisa klik kanan setelah itu pilih winrar setelah itu pilih yang extract to SPFL26 nih ya oke, kemudian disini kita tunggu untuk proses extract-nya sampai selesai oke, disini sudah selesai kita extract ya untuk footballlife2026-nya kemudian disini bisa kita buka untuk hasil extract-nya nih kita buka lagi nah, kemudian kalian jalankan yang tulisan setup ini kalian bisa klik 2 kali atau bisa klik kanan kemudian run as admin juga bisa disini kita klik open saja ya setelah itu kita klik next nah, kemudian disini kalian arahkan ke lokasi yang ingin kalian gunakan untuk menyimpan folder footballlife2026-nya disini saya bakal masukkan ke this day dan sudah saya buatkan folder sendiri ya di this day kemudian disini folder game ya disini saya bakal buatkan folder baru lagi namanya itu fl26 ya nanti kalian lakukan hal yang sama kalian buatkan folder namanya footballlife26-nya karena dia tidak membuat otomatis ya jadi kalian harus buat manual nah, disini kita klik ok setelah itu kita klik start nanti dia bakal langsung menginstall footballlife2026-nya oke, disini kita tunggu untuk proses install-nya sampai selesai oke, disini sudah selesai kita install untuk footballlife2026-nya dan disini kita bisa klik exit atau keluar dan disini nanti bakal langsung muncul otomatis settingan footballlife2026-nya ya kalian bisa setting resolusi dan lain-lain disini ya controller ya kalau punya stick bisa setting disini dan sebagainya ya nah ini kita skip dulu nanti kalian bisa atur ya sesuai selera kalian disini saya skip dulu untuk settingannya nah disini karena sudah terinstall footballlife26 nah nanti bakal muncul otomatis di desktop di laptop ataupun pc kalian ya ini dia oke, kalau kita buka open navigation nah ini dia nanti bakal muncul kayak gini ini adalah file installan dari footballlife2026-nya nah kalau sudah terinstall footballlife2026 selanjutnya kita bisa langsung pasang facepack-nya nah untuk facepack-nya ini saya taruhnya di this line disini saya taruhnya di this day ya disini di folder sini kita buka oke selanjutnya disini kita bakal ekstrak untuk facepack ya kita bakal pasang untuk facepack untuk versi footballlife2026 ini dari smokepatch ya dari website resminya facepack-nya ini nah untuk ukuran file-nya jadi lumayan besar untuk facepack-nya untuk ukuran file-nya sekitar 34,5 giga dan masing-masing part-nya itu ukurannya sekitar 4,3 giga jadi kalau di total ya sekitar 34 giga nah kita ekstrak ya kita ekstrak kita klik kanan kemudian pilih winter setelah itu pilih ekstrak 2 ini ya disini nanti kalian bisa pilih yang ekstrak 2 tapi kalau saya disini karena penyimpanan saya sudah menipis jadi saya bakal ekstrak ke disk lain ya disini saya bakal taruh di hard disk eksternal saya bakal ekstrak ke disini saya akan taruh hasil ekstraknya itu di local disk H aja ya ini hard disk eksternal disini dan saya bakal taruh oke disini ya di local disk H saya bakal taruh di local disk H kemudian disini kita bisa oke saya bakal taruh disini untuk hasil ekstraknya nanti kemudian disini saya bakal langsung klik ok dan kita tunggu sampai selesai oke disini kita bisa check untuk hasil ekstrak dari fastpacknya karena sudah selesai kita ekstrak fastpacknya ini dia ini adalah hasil ekstrak fastpack yang sudah kita ekstrak tadi dan ini dia nah untuk semua filenya ini kalian bisa block kayak gini kemudian kita cut atau kita pindahkan kemudian kita masuk ke lokasi ps2 sorry kita masuk ke lokasi football life 2026 nah tadi kita sudah buka lokasi football life 26 nya kalau bingung ya kalian bisa masuk ke desktop klik kanan yang football life yang icon football life 2026 nya kemudian pilih open file location setelah itu disini kalian bisa klik yang atau buka yang folder download ini nah setelah itu kita pastikan disini mode fastpacknya tadi ya beberapa file cpk dari fastpacknya tadi nah kalau muncul kayak gini pilih saja replace setelah itu kita tunggu untuk proses pemindahannya sampai selesai oke disini sudah selesai kita pindahkan untuk file fastpacknya ini dia ya ada sekitar 8 file tadi ya 8 file dan disini jika sudah kita pindahkan untuk file fastpacknya kalian bisa hapus untuk hasil ekstrak fastpacknya karena sudah tidak digunakan lagi kemudian disini kita bisa langsung jalankan football life 226 nya dan kita bakal review review untuk football life 2026 oke kita langsung jalankan saja ini ada level 26 switcher ini kalian bisa buka nah ini untuk gameplaynya kalian bisa pilih bisa default ya defaultnya itu gameplay yang sesuai dengan level 26 ada level 25 24 23 ada juga yang versi PS21 tapi masih adaptasi kayaknya ini sama PS20 dan untuk controller button ada PS5 PS4 PS3 sama Xbox tapi disini saya settingannya default aja tidak perlu kita ubah oke disini kita bisa langsung jalankan football life 2026 nya kita jalankannya di desktop saja yang sudah muncul tadi kita bisa klik dua kali atau bisa kita run as administrator oke kita buka dulu selamat menikmati 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 selamat menikmati